assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya jumpa lagi bersama saya robin project bagi ini kita akan coba cek kerusakan di unit head android di mitsubishi counter kamera belakang itu tidak bisa connect dengan monitor pertama kita akan nyalakan dulu unit head android nya kita akan coba buat parkir apakah bisa keluar gambarnya atau tidak ternyata no video input sekarang saya akan mulai membongkar dan melihat apakah ada kabel yang putus atau mungkin kabel rcl pas ternyata semuanya masih bagus dan waktu dicoba itu kadang menyala kadang mati lagi gambarnya itu sering keluar kadang sering hilang sendiri ketika saya pegang kabelnya itu kadang gambarnya sering muncul nanti hilang lagi terus saya lepas video posternya mau saya cek kita bongkar saja apakah mungkin ada yang rusak atau PCB nya ada yang terbakar jangan lupa like subscribe dan pencet tambah loncengnya setelah saya buka ternyata PCB nya masih bagus dan tidak ada yang terbakar kemudian saya balik saya lihat solderannya ternyata solderannya ada yang putus jalurnya kemudian saya solder kembali jalur yang putus satu persatu setelah itu setelah solder selesai saya rakit kembali lalu saya mencobanya dan alhamdulillah normal kita coba lagi normal tidak ada yang masalah jadi kesimpulannya permasalahannya itu ada di solderan box video poster dengan akhir kata saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya terima kasih telah menonton video saya sampai selesai dan jangan lupa nantikan video video saya berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih